Cina membantah tuduhan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky soal mereka yang menekan negara lain. Hal itu utamanya untuk tidak menghadiri konferensi perdamaian yang akan diselenggarakan oleh Swiss mengenai perang di Ukraina. Pantahan tersebut disampaikan oleh curu bicara Kementerian Luar Negeri Cina Moning dalam sebuah konferensi persaharian pada Senin 3 Juni 2024. Mau menegaskan bahwa Cina tidak menghadiri pertemuan tersebut karena belum memenuhi permintaannya. Cina mengaklaim telah mempertaruhkan apa yang dikatakannya sebagai posisi netral dalam perang yang masih berlensung sengit ini. Hal tersebut bahkan membuat Cina berselisih dengan Ukraina, Amerika Serikat, dan sebagian besar Eropa. Bahkan hubungan Arab Cina dengan Rusia ini berimbas pada dampak ekonomi akibat sanksi dari Barak. Cina telah berulang kali menekankan bahwa konferensi perdamaian internasional ini harus memenuhi tiga elemen penting. Elemen tersebut meliputi pengakuan dari semua pihak termasuk Rusia dan Ukraina, partisipasi yang setara dari semua pihak, dan diskusi yang adil dari semua rencana perdamaian. Sebelumnya, Zelensky menuduh Cina saat berbicara di konferensi keamanan terbesar di Asia pada minggu 2 Juni lalu. Zelensky menuduh Cina membantu Rusia untuk mengganggu pertemuan perdamaian yang akan dikelar oleh Swiss. Kecurigaan Zelensky mencuat lantaran badan-badan intelijen Amerika, Ukraina, serta badan intelijen lainnya, mengatakan bahwa ada bukti terkait suku cadang Tiongkok telah masuk ke dalam persenjataan Rusia. Lalu, ia juga menuding Cina menekan negara-negara lain tidak menghadiri konferensi mengenai perang di Ukraina itu. Terima kasih telah menonton!